Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Lala Hari ini kita akan melanjutkan cerita Vampir Sonata kembali Kemarin kita itu udah masuk ke dalam pestanya Carmilla dan kita itu tertangkap sebagai mata-mata jadi aku, Aaron, dan Edward itu pas kita itu di penjara kita ketemu kakek-kakek yang namanya adalah Alfred jadi apakah sebenarnya Alfred yang bersama dengan Carmilla itu bukan Alfred yang sama apakah dia kembarannya apakah dia adalah mayat hidup yang dibangkitkan necromancer ataukah golem, oke itu ngarang banget, oke lanjutkan cerita oh iya, aku hari ini pake kipas, jadi semoga aja gak ada suara kipasnya di dalam rekamannya ini selama menyusuri lorong, beberapa kali penjaga mencoba menahan kami tetapi kami berhasil mengalahkan mereka keadaan lorong makin tenang pintu keluar sudah tak jauh lagi hanya saja ketika kami tiba di sana telah berdiri seorang pria melarikan diri dari setanah ratu kalian benar-benar hebat Tuan Alfred lelaki itu Igor dia adalah Igor orang yang telah membunuh ayahmu Edward oh, jadi akhirnya kau sudah mendengar apa yang terjadi ya kalau begitu aku tidak perlu berpura-pura lagi biar ku perkenalkan ulang siapa diriku aku adalah Igor Kakarov dan aku adalah orang yang paling setia pada Yang Mulia Carmilla selama ini Anda mata-mata bodoh tentu saja aku tidak akan membiarkanmu mendekati Yang Mulia Carmilla terkutuk terkutuk kulihat mata Edward berkilat lalu tiba-tiba ia menghilang berkali-kali ia muncul untuk meluncurkan pukulannya orang yang semula kami kira Tuan Alfred tampak diem saja berkali-kali ia terkena pukulan Edward tetapi ia tak tampak kesakitan sudah percuma saja kau bisa bergerak cepat kalau kau tak bisa melukai ku lelaki bernama Igor menepuk tangannya terdengar suara seakan besi dipukul kekuatannya tubuh yang kebal Igor menyunggingkan senyumnya Edward Boy kau punya banyak talenta aku sangat menghargai vampir bertalenta sepertimu sayang sekali hari ini kau harus kueksekusi Aaron bawa lari Lala dan Tuan Alfred aku punya urusan yang harus diselesaikan dengan orang ini kau mau mati prioritas kita adalah keselamatan malah kan kamu Edward bodoh kamu kira aku akan senang kalau aku selamat tapi kamu kenapa-kenapa rasain kena marah sialan Aaron kita masuk sama-sama kita juga harus keluar sama-sama namaku Edward Edward Salvatore aku Lala senang mengenalmu aku tak tahu kenapa kau kau mendekati Lala tapi aku tidak akan membiarkan vampir sepertimu mendekat lebih jauh lagi hei vampir tembomu terlalu cepat kau yakin bukan kau yang tidak bisa mengimbangi kami ulang ulang dari awal ya Tuhan kalian benar aku tidak akan mati oleh lelaki itu kami bertiga saling menatap entah bagaimana tanpa kata kami telah memiliki rencana yang sama kuarahkan tanganku ke Igor ku buat dia melayang kekuatan ini sama seperti kekuatan yang mulia Carmilla mau apa lagi kalian Edward dan Aaron bersamaan berlari ke arah Igor mungkin mungkin kami kami tidak bisa melukaimu sekarang tapi tanpa gravitasi kau tetap saja tidak akan bisa bertahan kedua lelaki itu melompat dan menendang Igor tubuh Igor terpental badannya yang sekeras baja membuat pintu gerbang tak mampu menahannya gerbangnya terbuka wow canggih jadi Igor itu dibuat-buat buka pintu semuanya berpegangan Edward memegang tanganku dan Aaron sementara pak tua Alfred dalam belukan Aaron kami melesat menggalkan penjara kembali ke cafe Paman Winston wow cepat banget kami berempat jatuh tersungkur Edward pasti tak biasa membawa beban sebanyak ini anak-anak setelah sesaat mengatur napas Aaron menjelaskan apa yang terjadi ia juga menjelaskan siapa lelaki tua yang bersama kami jadi anda Winston Maxwell yang tersor itu sebuah kehormatan mengenalmu dan anda adalah Tuan Alfred orang yang telah membentuk gerakan vampir vegan oh gerakan itu masih ada kalau begitu masih ada yang bisa kulakukan untuk perjuangan ini lelaki tua itu berdiri dan berpamitan Tuan Alfred anda perlu memulihkan tenaga setelah belasan tahun di penjara melihat keadaan luar adalah cara yang tepat untuk memulihkan diri nona muda lagi pula aku perlu menemui para pemberontak aku tidak bisa membiarkan kalian para manusia berjuang sendiri sebenarnya Tuan yang manusia cuma Aaron sama paman Winston kalau begitu izinkan saya mengantar anda asalkan kau tidak ngebut anak muda aku ini gampang mabuk astaga tidak banyak yang ingin kutanyakan pada anda tentang ayah tentang ayahmu hanya pertanyaan-pertanyaan sederhana pelepas rindu ah ya ya Edward menatapku aku tahu itu maksudnya dia berpamitan jadi aku ngangguk aja selepas kepergian Edward dan Tuan Alfred paman Winston meminta aku dan Aaron untuk beristirahat dari wajahnya aku tahu menolak pun percuma aku kembali ke kamarku mandi ganti baju dan rebahan tentu saja dengan semua yang terjadi aku tidak bisa tidur oke teman-teman aku balik lagi maaf ya ini dialog yang sebelumnya aku gak gak sempat baca soalnya tadi tiba-tiba keluarga aku dateng habis itu aku ketawa disitu neken ya ampun aku tuh ada ceritanya ceritanya pegang banget langsung aja lanjutin lain kali aku ceritain setelah menahan diri 17 tahun tidak mungkin para vampir itu akan diam saja kan lalu para pemburu akan membunuh mereka dan para vampir akan membalas para pemburu akan terus seperti itu aku mengelah nafas aku teringat pembicaraan Aaron dan Edward semalam tahta keranjahan vampir untukku mampukah aku aku tidak tahu apapun tentang kerajaan sayup-sayup ku dengar permainan biola aku tahu itu permainan Edward dia sudah selesai mengantar Tuan Alfred ya kulihat ke arah jendela tak jauh di depan cafe Edward tampak sedang memainkan biolanya dengan kelilingnya anak-anak kecil dia masih sempat melakukan hal seperti itu ya aku senyum mendengarkan permainan Edward ketika lagunya selesai anak-anak itu bersorak dan memintanya memainkan lagu lagi aku tak bisa menahan diri aku ingin bergabung dengan kesenangan itu ketika aku tiba Edward masih bermain dengan anak-anak itu aku baru tahu kamu suka anak-anak aku lebih suka kamu hmm hey gig gombal di depan bocah nih terus kenapa anak-anak justru harus dibiasakan dengan cinta kasih kan bah aku cuma senyum menatap anak-anak yang kini asik bermain kejar-kejaran udah nganter Tuan Alfrednya sudah di luar di luar dugaan dia kakek tua yang menyenangkan dia sempat mengajakku ke tempat-tempat yang sering ia kunjungi bersama ayah dan ia memberiku pedangnya yang selama ini tersimpan dia memberimu senjata ini pedang yang ia tempat saat ia akan membuat gerakan vampir vegan itu tandanya dia percaya padamu menurutmu aku layak tadi kamu lihat sendiri bagaimana aku lepas kendali ketika marah pada Igor iya aku lihat tapi aku Aaron dan Tuan Alfred juga melihat bagaimana kamu bisa pulih dari itu dan kembali ke akal sehatmu Edward menatap violanya aku aku pernah aku pernah cerita tentang viola ini aku menggeleng aku cuma tahu itu bukan itu bukan viola biasa termasuk pas berantem aku masih gak ngerti bagaimana bisa bunyinya tetap bagus padahal ada pedang di dalam bola viola itu Edward tersenyum yang ku sembunyikan dalam viola ini adalah pedang milik ayah darinya aku berlatih musik bermain pedang masak semuanya viola ini adalah pengikatku dengan masa lalu Edward menatapku aku tahu ketika ia menatapku menatapku seperti itu dia tidak akan bercanda setelah ini kamu akan berhadapan dengan dua pilihan spesial dengan mengambil pilihan spesial kamu akan mendapatkan momen ekstra dengan Edward dan Aaron jika mengambil dua pilihan itu kamu akan mendapatkan ilustrasi istimewa bersama dua pria tersebut ilustrasi tidak akan muncul jika kamu hanya mengambil satu pilihan spesial oke lalah kau mau membantuku fokus dengan masa depan masa depan masa depan yang gimana menurutmu sudah jelas aku bicarakan tentang aku dan kamu kan kenapa tiba-tiba lihat aku masih bisa membuat mukamu memerah hei kamu bohong tentu saja tidak aku ingin menghabiskan masa tua denganmu kalau kamu mau tapi untuk bisa seperti itu ada kedamaian yang harus kita perjuangkan kan Edward berdiri ia mengusap biolanya sesaat lalu menyodorkannya padaku kamu akan memerlukan ini violamu lebih tepatnya apa yang tersembunyi dibalik viola ini pedang ayahnya Edward Carmilla sudah terang-terangan ingin melenyapkanmu dan perang mungkin akan terjadi jika hanya mengandalkan kekuatanmu kamu akan kewalahan biarkan pedang ini membantumu menjaga diri Edward benar setelah ini mungkin pertempuran akan semakin sering haruskah aku terima viola pedang ini terimalah ini pilihan spesialnya bisa dapat dua listrasi tambahan perlahan perlahan ku terima viola yang disodorkan Edward padaku di luar dugaan viola dengan pedang di dalamnya itu terasa ringan setidaknya lebih ringan dari dugaanku Edward ku terima viola ini sebagaimana aku berjanji padamu kita raih masa depan ideal seperti yang kita mau setelah itu aku akan mengembalikan viola ini padamu Edward senyum kamu mulai terdengar seperti seorang putri makota benarkah Edward mengangguk ku tata viola ini kamu tahu meskipun aku sudah lama belajar musik sampai sekarang aku masih belum mahir mainin alat ini kamu cuma merendahkan tidak sama sekali bohong ku taruh viola itu di bawuku aku mulai memainkannya Edward berdiri dan menahan tanganku menggesek viola itu tolong jangan siksa viola ini lebih jauh lagi permainanku separah itu apa hampir berambut emas itu mengangguk bersemangat kenapa kamu semangat banget ketika bilang permainanku payah kalau permainanmu payah tinggal latihan lagi kan Edward bergerak ke belakangku tanpa baba ia memegang kedua tanganku bersiap mengajari aku bermain dalam keadaan ini entah kenapa aku merasa sedang dipeluk rasa jengkelku seketika terlupakan eh hei banyak anak-anak sudah ku bilang anak-anak justru harus dibiasakan dengan cinta kasih lagi pula aku cuma lagi ngajarin kamu main biola yaudah terserah jemari Edward mulai membimbing jari-jariku menekan senar sementara tangannya yang satu lagi menuntunku bergerak menggesek violanya sama seperti kamu menekan tuts-tuts piano itu kamu perlu menggunakan perasaan setiap kali memutuskan kapan kamu akan pindah nada ataupun seberapa jauh kamu menggesekkan senar-senar ini gunakan perasaan setiap kali akan memutuskan gunakan perasaan setiap kali akan mengambil keputusan masih tetap dalam membimbingan Edward aku menatap ke arahnya Edward apakah kamu sedang kamu sengaja melakukan ini untuk memberitahuku tentang itu apakah kamu tahu ada kekhawatiran di dalam hatiku Edward tetap fokus dalam membimbingku kekhawatiran tentang pertikaian manusia dan vampir kekhawatiran tentang takdir yang mungkin menantiku aku hanya perlu melibatkan perasaanku saat akan mengambil keputusanku kan akhirnya Edward sadar aku melamun sambil menatapnya ada apa aku menggeleng sambil senyum tidak tidak ada apa-apa makasih udah ngajarin cuma ngajarin biola siapapun juga bisa nyonya Lauren misalnya aku menggeleng yang kamu ajarkan lebih dari itu benarkah apa pokoknya ada kurasa aku jarang sekali melihat Edward tersipu begini ini hari yang bagus semakin sore permainan biolaku semakin baik Edward tak lagi menyuruhku berhenti ketika aku memainkan biola ini sendiri ia bahkan bertepuk tangan ketika aku selesai memainkan sebuah lagu Lala The Scarlet kamu selalu membuatku kagum dengan seberapa cepat kamu menguasai sesuatu aku membungku seakan merima penghormatan suara ramai terdengar ketika anak-anak yang bermain di taman itu dijemput orang tua mereka Edward tersenyum menata mereka kamu suka anak kecil dia tidak langsung menjawab dia justru menarikku mendekat menyikap rambutnya menutupi telingaku dan berbisik gunakan nalurimu lihat siapa yang menjemput naluri ya mereka ada yang manusia ada yang vampir benar tapi lihat anak-anak itu mereka tadi bermain bersama seakan tidak peduli mereka bangsa apa semua tertawa tak ada yang menyakiti kamu benar anak-anak itu bukti bahwa harapan masih ada kedamaian seperti ini yang ingin ku jaga Edward terengada menatap langit yang mulai oranya ku rasa kita juga perlu pulang aku menganggu kami lalu pulang dengan tanganku membawa biola Edward dengan hatiku membawa janjiku pada Edward tiba di cafe ku lihat Aaron dan paman Winston tengah ngobrol dengan tampang serius ada perkembangan tentang rencana Carmilla duduklah aku dan Edward menurut kami duduk melingkar di salah satu meja kami telah membuat rencana di malam ketika Carmilla nanti akan membuka segel tentu saja kita akan mencoba untuk menghentikannya tapi kami tidak bisa mengirim semua pemburu ke sana jika kita gagal menghentikan Carmilla atau ternyata semua ini jebakan warga kota akan berada dalam bahaya keadaannya sekawat itu tidak mungkin menyerahkan tentu saja tidak hanya saja rencana yang bisa terpikirkan olehku sekarang hanyalah Aaron berdiri ia menatap Edward tetapannya terlihat bersungguh-sungguh Edward sebagai seorang pemburu aku mohon padamu kerahkan teman-teman pemberontakmu bantu kami menghentikan Carmilla Aaron membunggukkan badannya aku sama terkejutnya dengan Edward untuk pertama kalinya Aaron melepaskan sifat-sifat angkuhnya dengan dihadapan vampir yang selama ini ia benci pemburu menarga dirimu yang kulihat Aaron sekarang adalah Aaron yang bisa mengusampingkan egonya aku menoleh ke paman Winston iya kan paman setuju paman Winston tertawa serigala kecil ini ternyata sudah dewasa berhenti memanggilku begitu kami tertawa ya kalau begitu sebaiknya aku menemui Tuan Alfred dan pemberontak lain sendiri gak apa-apa Edward mengacak rambutku tentu saja saat Edward mengacak rambutku begitu kurasa Aaron sesaat melihat kami tapi dia lalu memalingkan muka aku pergi dulu serigala kecil bilang jangan memanggilku begitu bye-bye Edward Edward hanya melambaikan tangannya sebelum tiba-tiba ia menghilang ya kalau begitu kurasa sudah saatnya untuk membersihkan pistol berdebuku paman juga akan ikut turun berperang tentu saja aku belum setua itu untuk pensiun ayah Aaron itu lalu tertawa meninggalkan kami kembali ke kamarnya kok kamu jadi murung oke teman-teman sampai sini dulu ya vampir sonatanya kalau kalian suka video aku please click like and subscribe and I'll see you next time bye-bye bye-bye Terima kasih.